Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja untuk memberikan kepastian hukum bagi investor. Terbitnya PERPU ini menggugurkan status inkonstitusional bersyarat. Presiden Jokowi Dodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Dengan terbitnya PERPU ini maka putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang cipta kerja inkonstitusional bersyarat gugur. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kamanan Mahfud MD mengatakan bahwa penerbitan PERPU ini adalah langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah. Mahfud pun menambahkan jika harus menunggu hingga batas waktu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 tahun 2020, maka pemerintah bisa ketinggalan dalam menghadapi situasi. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis secepatnya. Nah, untuk mengambil langkah strategis ini, kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan MK No. 91 tahun 2020, maka pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan, ada sejumlah penyempurnaan dalam PERPU No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Sejumlah ketentuan yang berubah diantaranya soal upah minimum tenaga alih daya, harmonisasi peraturan perpajakan, dan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan dalam upah minimum diantaranya penambahan unsur daya beli masyarakat masuk dalam perhitungan, selain unsur inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan MK, beberapa pengaturan yang disempurnakan, itu yang utama terkait dengan ketenaga kerjaan, yaitu terkait dengan upah minimum alih daya. Kemudian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan Undang-Undang No. 7 dan Undang-Undang No. 1 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Penyempurnaan sumber daya air. Tentangan perekonomian di tahun 2023 mulai dari ancaman resesi global hingga mengejar target investasi sebesar Rp 1.200 hingga Rp 1.400 triliun menjadi alasan mendesak perpu tentang cipta kerja ini diterbitkan. Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai tidak ada unsur kegentingan atau kondisi darurat yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Terlebih lagi, pemerintah sudah mengundang sejumlah pihak untuk membahas revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Keluarnya perpu mengindikasikan pemerintah menghindari diskusi publik terkait dengan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini kan prosedur biasa sebenarnya tidak juga sangat terhalang karena nggak ada bencana nasional, nggak ada perang atau apapun yang terjadi hanya DPR sedang masa reses. Sebagian mungkin liburan, ada yang umroh, segala macam. Hanya itu. Lagi-lagi minggu depan sebenarnya bisa ditunggu sedikit DPR sudah bisa mulai bersidang lagi. Tapi itu tidak ditempuh. Yang ditempuh justru perpu. Dan kalau disitu juga dikatakan krisis ekonomi. Ya itu, krisis ekonomi itu saya setuju memang ada. Kita sudah siap-siap, sudah terasa. Tapi lagi-lagi, mengapa yang diambil langkah perpu? Bukan Undang-Undang yang membutuhkan perdebatan terlebih dulu. Bahkan ada satu lagi saya sudah baca, alasannya adalah krisis iklim misalnya begitu ya. Tapi isi dari perpu Cipta Kerja ini justru berbanding terbalik dengan apa yang mestinya kita lakukan untuk krisis iklim. Karena yang terjadi di dalam Undang Perpu ini adalah perusahaan lingkungan, pembiaran perusahaan lingkungan melalui proyek-proyek strategis nasional dan lain sebagainya. Jadi, saya melihat alasan-alasan itu cenderung mengada-ada untuk bisa menggunakan pasal 22 Undang-Undang Dasar soal perpu itu. Tidak mengambil jalur yang lebih terbuka melalui pembahasan Undang-Undang seperti biasanya.